Pedang Langit dan Golok Naga Karyat Shin Yung bagian 33. Tapi waktu ia membaca terus, lanjutannya berbeda dengan pelajaran itu. Ia membuka lagi dan membaca beberapa halaman secara sepintas lalu. Sekali ia terkesinap, sebab, ia kembali menemukan tiga baris huruf yang sudah dihafalnya, yaitu pelajaran Butong Lewekang Simhoat yang diturunkan oleh Mendiang ayahnya sendiri. Jantung Bukie memukul keras. Kitab apa ini? Tanyanya dalam hati. Mengapa ada Siaulim Kiyu Yangkeng dan ada juga Butong Lewekang Simhoat? Tiba-tiba ia ingat cerita yang diturunkan oleh Taishu Hu, Tio Sam Hong, pada waktu orang tua itu mau mengajaknya pergi ke Siaulim Sia. Kera bagaimana pada sebelum meninggal dunia? Kak Wan Taishu telah menghafal Kiyu Yangkeng dengan didengari oleh Taishu Hu, Kue E. Siang Kue Elie Hiap dan Busik Taishu yang masing dua mendapat sebagian daripada kitab itu, sehingga di kemudian Hari Butong, Gu Biye dan Siaulim Be bisa menjegoi dalam rimba persilatan. Apakah kitab ini Kiyu Yangkeng yang dahulu dicuri orang? Pikirnya. Benar. Tak salah Taishu Hu pernah mengatakan bahwa Kiyu Yangkeng ditulis di antara barisan-barisan huruf dari kitab lengkah keng, huruf dua yang lugat-legat itu tentulah juga sansekerta. Tapi, tapi mengapa kitab itu berada dalam perut kera? X-X-X kitab itu memang juga Kiyu Yangkeng, tapi pada zaman itu, tak seorang pun tahu kera bagaimana bisa menyasar ke dalam perut seekor kera. Pada 90 tahun lebih yang lalu, Xiao Xiangkou dan Inkeksi telah mencuri kitab itu dari Chong Keksek di kuil Siaulim Si. Mereka diubar oleh Kak Wan Taishu, seorang pendeta yang bertugas menjaga kamar perpustakaan itu dan waktu kabur sampai di gunung Hwe Asan mereka tidak dapat meloloskan diri lagi. Secara kebetulan, mereka mempunyai seekor kera dan dalam keadaan terdesak, mereka mendapat akal. Mereka membeda perut binatang itu dan menyembunyikan keempat jilid lengkah keng di dalam perut si kera. Belakangan Kak Wan, Yoko dan yang lain-lain menggelebdeh badan mereka tapi kitab itu saja tidak bisa didapatkan. Akhirnya mereka dilepaskan dan diperbolehkan berlalu bersama dua kera itu. Mengenai hal ini, bacalah Sintiau Hiaplu. Demikianlah selama hampir satu abad, tak seorang pun tahu di mana adanya Kiu Yang Chin Keng. Hal ini sudah merupakan sebuah teka teki besar dalam rimba persilatan. Dari Hwa Asan, bersama-sama kera itu Siaw Siang Kho dan Inkeksi kabur ke wilayah Sihek. Karena saling mencurige sebab masing dua khawatir dirinya akan dibinasakan dan kalau yang lain sudah lebih dahulu memahamkan isi kitab itu, maka baik Siaw Siang Kho maupun Inkeksi tidak berani bertindak lebih dahulu untuk mengambil kitab itu dari perut kera. Waktu tiba di puncak Keng Sin Hong, Gunung Kun Lun, mereka saling makan. Dan akhirnya kedua-duanya binasa. Mulai dari waktu itu, rahasia Kiu Yang Chin Keng tidak diketahui lagi oleh manusia manapun jua. Ilmu silat Siaw Siang Kho sebenarnya lebih tinggi setingkat dari Inkeksi. Tapi sesudah terluka di puncak Hwa Asan, tenaganya banyak berkurang dan waktu bertempur dengan Inkeksi, ia mati lebih dulu. Waktu mau melepaskan napasnya yang penghabisan Inkeksi telah bertemu dengan Kun Lun Samsung Ho Chiok Tu. Pada saat itu ia merasa agak menyesal akan perbuatannya dan ia meminta supaya Ho Chiok Tu pergi ke Siaw Lim Siye dan memberitahukan kawan bahwa kitab lengkah Keng berada di dalam perut seekor kera. Tapi dalam keadaan lupa ingat karena terluka berat suaranya tidak terang sehingga perkataan Keng Chai Kau Tiong, kitab berada dalam kera, didengar Ho Chiok Tu sebagai Kim Chai Ye Oe Tiong, emas berada dalam minyak. Untuk menepati janji, Ho Chiok Tu pergi ke Tiong Goan untuk menyampaikan perkataan Inkeksi kepada kawan, yang tentu saja tidak mengerti apa maksudnya. Kunjungan Ho Chiok Tu ke Siaw Lim Siye itu telah menimbulkan gelombang hebat, yang akhirnya mengakibatkan berdirinya Butong Pei dan Go Biye Pei. Kera itu ternyata bernasib baik, dengan memakan buah sianto yang luar biasa dan mendapat hawa murni dari langit dan bumi, biarpun sudah berumur hampir seabad kecuali bulunya yang berubah jadi putih, dia masih tetap kuat dan sehat. Hanya karena ada ganjelan besar perutnya kadang-kadang sakit pada tempat menyimpan kitab. Borok yang tak bisa hilang akhirnya, secara luar biasa, dia bertemu dengan Bu Kiye. Bagi si kera pertemuan itu berarti hilangnya penyakit di perut, bagi Bu Kiye suatu berkah. XXX latar belakang peristiwa itu tentu saja tak bisa ditembus Bu Kiye. Sesudah mengasah otak beberapa lama tanpa berhasil, ia segera menjemput buah tohadiah si kera dan memasukkannya ke dalam mulut. Buah itu harum dan manis luar biasa, melebih buah apapun jua yang pernah dimakannya di lembah itu. Setelah perutnya kenyang, di dalam hati si bocah berpikir. Tai Suhu pernah mengatakan, bahwa jika aku dapat memiliki kiu yang sinkeng dari siauling, butong dan gubie, racun dingin dalam tubuhku mungkin bisa diusir keluar. Akan tetapi, Sin Keng dalam ketiga partai itu hanya dapatkan dari kitab Kiu yang sinkeng. Manakala benar kitab ini kitab Kiu yang sinkeng dan aku mempelajari seluruhnya, maka Sin Keng yang dimiliki olehku akan melebih Sin Keng dari ketiga partai itu. Tapi sudahlah. Perlu apa kita memikir panjang-panjang? Di sini aku tak punya pekerjaan, biarlah aku mempelajarinya. Andai kata kitab itu tak berguna, atau berbahaya, paling banyak aku mati. Memikir begitu, ia lantas saja memasukkan jilid pertama dalam sakunya dan menaruh ketiga. Jilid lainnya di tanah yang kering dan kemudian menindihnya dengan batu yang besar. Ia berbuat begitu, sebab khawatir kitab dua itu dicuri dan dirobek si kera yang nakal. Paling dahulu, ia menghafal isi kitab dan kemudian setindak demi setindak ia berlatih menurut pelajaran itu. Selama belajar ia masih ingat, bahwa andai kata pelajaran itu bisa menghilangkan racun dalam tubuhnya, ia akan tetap terkurung di dalam lembah seumur hidup. Maka itu, ia belajar dan berlatih dengan pikiran tenang dan tak tergesa-gesa berhasil hari ini baik, berhasil besok pun baik juga. Tapi, justru karena ketenangan itulah, ia mendapat kemajuan yang sangat pesat. Belum cukup empat bulan, ia sudah dapat melayani ilmu-ilmu yang tertulis dalam jilid pertama. Dahulu pada waktu Tatmo Chousee mengubah Kiu Im dan Kiu Yang Chin Keng, ia sengaja mengubahnya sedemikian rupa, sehingga nilai kedua kitab itu sama tinggi dan yang satu menutup dari kekurangan dari yang lain. Kiu Yang mengutamakan melatih ilmu pernafasan dan kera-kera memperpanjang umur, sedang Kiu In mementingkan ilmu-ilmu silat yang merobohkan lawan. Mengenai Lua Kang, Kiu Yang lebih unggul, tapi dalam jurus-jurus silat yang aneh dan luar biasa, Kiu Im lah yang lebih lihai. Dahulu, waktu Tohian Hang dan Bue E. Tiao Hang mencuri jilid kedua dari Kiu Im Chin Keng, mereka telah berhasil mempelajari ilmu-ilmu silat yang luar biasa, yang tak terdapat pada Kiu Yang Chin Keng. Akan tetapi seseorang yang menyelami Kiu Yang Chin Keng dan sudah melatih diri menurut pelajaran itu sampai puncak yang tinggi, maka orang itu takkan dapat ditaklukan dengan pukulan atau ilmu silat yang manapun jua. Sementara itu, setelah menyelesaikan latihan, jilid yang pertama, Bukie mendapat kenyataan bahwa ia sudah dapat hidup lebih lama daripada batas waktu yang disebut oleh Ong Cheng Gu. Sebaliknya daripada binasa, bukan saja ia tetap sehat, tapi jangka waktu antara serangan racun dingin juga makin panjang dan penderitaannya selama serangan makin lama makin berkurang. Ia mendapat kenyataan bahwa hawa dalam tubuhnya dapat mengalir dengan leluasa. Sekarang ia hampir tak bersangsi lagi bahwa kitab itu benar Kiu Yang Chin Teng adanya. Jikalau bukan, tapi tetap tidak dapat disangkal bahwa pelajaran kitab itu mempunyai khasiat yang besar untuk kesehatan badan. Sesudah. Jilid pertama, ia mulai mempelajari. Jilid kedua, karena saban-saban makan daging kodok merah dan buah tol luar biasa yang dibawa oleh si kera putih, maka baru saja ia mempelajari sebagian kecil dari. Jilid kedua, racun dingin di dalam tubuhnya sudah terusir seantaronya. Menurut Pantas, sesudah racun dingin menghilang, dimakannya terus daging kodok merah akan mengakibatkan lain keracunan. Tapi syukur berkat latihan Kiu Yang Chin Teng yang sudah agak maju, dan berkat buah tol yang mempunyai khasiat menolak racun, maka racun panas. Dari daging kodok bukan saja tidak membahayakan, tapi malah membantunya dalam mempercepat dimilikinya Sin Teng. Setiap hari, di samping belajar dan berlatih serta bermain dua dengan kawanan kera, Bukie memetik buah duaan untuk menang sal perut dan saban kali mau makan, ia selalu membagi separuhnya kepada Kou Tiang Leng yang berdiam di luar terowongan. Ia hidup bebas dan riang gembira dan penuh kepuasan, tapi Kou Tiang Leng sendiri mengalami kesengsaraan yang tidak enteng. Dengan hidup atas belas kasihan Bukie, siang malam orang tua itu berdiam di atas panggung. Yang tertutup salju dan saban bertemu dengan musim dingin, hebatnya penderitaan sukar dilukiskan dengan kalam. Sesudah berlatih dengan pelajaran. Jilid ketiga Bukie sudah tak takut lagi dengan hawa dingin. Kalau lagi gembira ia menerjun dan mandi di dalam kolam dingin. Dengan mengalirnya hawa tulen. Di seluruh tubuh, begitu lekas kulitnya tersentuh air dingin, secara wajar tubuhnya lalu mengeluarkan tenaga menolak. Gigi kodok merah memang sangat tajam, tapi pada waktu itu, tajamnya gigi tak bisa melukai lagi badannya. Tapi makin tinggi pelajaran Kyou Yang Chin Keng jadi makin sulit dan kemajuannya pun jadi makin perlahan. Untuk menyelami. Jilid ketiga, ia harus menggunakan tempo kurang lebih setahun. Sedang. Jilid yang terakhir, yaitu. Jilid keempat, memerlukan waktu dua tahun lebih. Pada suatu malam Bukie membuka halaman terakhir dari jilid terakhir. Ia girang bercampur terharu. Sudah empat tahun lebih ia berdiam di lembah itu, dari bocah, ia sudah menjadi pemuda yang bertubuh jangkung. Selama itu, mungkin sekali di dalam dunia sudah terjadi perubahan-perubahan besar yang tidak diketahui olehnya. Dengan banyaknya memperoleh pengalaman pahit getir selama yang dirasakannya, maka penghidupan di lembah lebih nyaman bagi Bukie. Tidak ada hasrat untuk terjun ke dalam pergaulan, di mana Bukie mengganggap banyak manusia yang pandai berpura-pura dan ia lebih senang bergaul dengan kera-kera yang umumnya mempunyai sifat yang polos, yang menyenangkan dan dapat diajak bermain sebagai kawan sejati. Dengan lewekang yang sangat dalam, Bukie telah hidup dalam dunianya sendiri. Banyak masalah dan persoalan yang sesungguhnya mengganggu hatinya, sering Bukie terangsang oleh keinginan dua untuk terjun dalam dunia persilatan lagi, dalam dunia pergaulan, namun perasaan dua seperti itu ditindasnya. Dan banyak pula orang dua yang berkenan di hatinya yang memiliki budi kebaikan terhadap dirinya, tapi sayang sekali perasaan takut terhadap lingkungan pergaulan di antara manusia dua yang pandai berpura-dua itulah yang menyebabkan Bukie akhirnya memutuskan untuk berdiam selamanya di dalam lembah itu. Demikian kisah Bukie kami tutup sampai di sini untuk bagian ke-1. Untuk mengikuti perkembangan yang terjadi selanjutnya terhadap diri Bukie, pengalaman dua yang aneh dan luar biasa, dapat Anda mengikutinya pada bagian kedua dari kisah Bukie, yang merupakan kelanjutannya. Manusia memang sering mengalami peristiwa dua yang berlawanan dengan kehendak hatinya, berlawanan dengan keinginannya, bertentangan dengan kemauannya. Dan peristiwa dua yang terjadi itu memang seringkali terjadi di luar jangkauan dan kehendak manusia, sebab akhirnya harus diakui yang menentukan adalah Tian, Tuhan, yang maha kuasa. Demikian juga yang terjadi di diri Bukie. Walaupun dia sesungguhnya bermaksud untuk hidup tenang tentram di lembah itu, hidup dengan penuh bahagia, jauh dari sifat dua buruk dan berpura dua dari manusia dua yang pandai sekali bersandiwara dalam hidup ini, tetapi rupanya Tian menghendaki lain, sehingga akhirnya Bukie akan terlibat dalam beberapa peristiwa yang hebat, yang akhirnya memaksa Bukie harus menyerah terhadap keadaan, yang akhirnya akan memaksa Bukie harus mengakui bahwa manusia hidup di dunia ini memang harus bermasyarakat. Seperti diketahui oleh pembaca di dalam kisah Bukie bagian ke-1, Bukie berada di lembah yang menyenangkan bagi hatinya, ditemani oleh kawanan kera dua. Kawanan kera itu merupakan sahabat yang menyenangkan, di samping itu merupakan kawan dua yang memiliki sifat dua yang masih murni dan polos, bebeda dengan manusia dua yang pernah dikenal oleh Bukie, yang pandai sekali berpura-pura. Dalam setengah tahun ini, kalau hatinya senang, Bukie sering mengikuti kawanan kera memanjat hereng gunung yang curam dan bermain dua di situ sambil memandang lembah dua yang berada jauh di bawah. Dengan memiliki kepandayan yang sekarang dimiliki, kalau mau dengan mudah ia akan dapat keluar dari kurungan itu. Ia dapat memanjat tebing dua yang tidak dapat dipanjat oleh lain manusia. Tapi ia justru tidak mau. Sesudah mendapat banyak pengalaman pahit getir dan bertemu dengan banyak manusia yang pandai berpura-dua, hatinya jadi dingin. Perlu apa aku masuk lagi ke dalam dunia pergaulan untuk mencari kepusingan? Pikirnya. Aku sudah merasa puas dengan hidup di sini sampai hari tua. Hari itu dengan luekangnya yang sangat dalam, ia mengorek sebuah lubang yang dalamnya kurang lebih tiga kali di batu karang. Di samping mulut terowongan. Sesudah itu, ia membungkus keempat. Jilid kiu yang sin keng, in keng dari ou ceng gu dan tokeng dari ong lankou dengan menggunakan kain minyak yang dikeluarkan dari perut kera putih. Ia masukkan bungkusan kitab dua itu dalam lubang yang lalu ditutupnya dengan batu dua dan tanah. Karena jodoh yang sangat luar biasa, aku mendapatkan kitab itu dari perut seekor kera. Tanda petik. Katanya dalam hati. Entah kapan dan entah siapa yang akan datang di sini lagi dan menggali keluar kitab dua yang ditanam olehku. Sambil mengerahkan luwekang, ia segera menulis enam huruf di atas batu dengan jerijinya. Tempat tiobuk ia menyimpan kitab. Selama belajar dan berlatih, karena repotnya, ia sama sekali tidak merasa kesepian. Tapi pada malam itu, sesudah menyelesaikan pelajaran dengan hasil yang gilang-gemilang, ia merasa suatu kekosongan dalam hatinya dan ingin sekali bertemu dengan seorang manusia lain untuk beromong dua. Di sini waktu aku boleh tak usah takut dikopah-peh pikirnya. Biar sekarang aku coba menemui dia. Memikir begitu, ia lantas saja melompat naik ke lubang terowongan dan berlutut untuk mencoba merangkak masuk. Tapi lubang itu ternyata terlalu kecil untuk badannya. Pada empat tahun yang lalu, ia baru berusia lima belas tahun dan tubuhnya masih kurus kecil. Tapi sekarang dalam usia sembilan belas tahun, ia telah menjadi seorang dewasa dan badannya sudah berubah banyak. Tapi Bukie, sesudah mendalam Mekiu Yang Chin Keng, dapat diatasi olehnya. Ia segera menarik nafas dalam dua dan mengeluarkan ilmu Shokut Keng, ilmu mengerutkan tulang dua. Dengan ilmu itu, daging dan otot dua antara tulang dua mengerut, sehingga tulang duanya dapat dikatakan berkumpul menjadi satu. Dengan demikian ia dapat masuk ke dalam terowongan. Waktu ia tiba di mulut terowongan, Kou Tiang Leng sedang tidur pulas sambil bersandar di sebuah batu besar. Ia menetpuk pundak orang tua itu lantas saja tersadar. Bukan main kagetnya Kou Tiang Leng. Ia melompat bangun dan sambil mengawasi Bukie dengan mata membelalak, ia berkata dengan suara terputus-putus. Kou-kou. Kou pah-pah. Kata Bukie seraya tersenyum. Benar, aku Bukie. Kou Tiang Leng kaget tercampur girang, mendongkol tercampur benci. Sesudah mengawasinya beberapa lama, barulah ia berkata pula. Kou sudah besar sekali. Hektometer mengapa selama bertahun dua, kau tak pernah keluar biarpun aku memohon berulang dua? Sebab takut dipukul olehmu. Jawabnya, mendadak Kou Tiang Leng menyambar pundak Bukie dengan gerakan Kinachiyu. Sekarang kau tak takut lagi? Bentaknya. Tiba-dua ia merasa telapak tangannya panas, lengannya bergemetar dan ia terpaksa melepaskan cengkramannya. Tapi walaupun begitu, dadanya sakit dan menyesat. Ia mundur beberapa tindak dan berkata dengan suara parau. Kau, ilmu apa itu? Sesudah memiliki Kiu Yang Sin Kang, inilah untuk pertama kalinya Bukie menjajalnya. Ia sendiri baru tahu hebatnya ilmu tersebut. Dengan hanya menggunakan dua bagian tenaga, Kou Tiang Leng seorang ahli silat kelas satu sudah dapat dijatuhkan. Kalau ia mengerahkan seluruh tenaga mungkin sekali lengan orang tua itu sudah menjadi patah. Ia girang bukan main dan sambil mengawasi muka si tua, bertanya seraya tersenyum. Kou Peh Peh, bagaimana pendapatmu? Apa ilmu ku cukup lihai? Ilmu apa itu? Kou Tiang Leng mengulangi pertanyaannya. Aku pun tak tahu, mungkin Kiu Yang Sin Kang. Jawabnya, Kou Tiang Leng terkesiap. Bagaimana kau bisa mendapat ilmu itu? Tanyanya pula. Bukie berterus terang. Ia segera menceritakan kera bagaimana ia mendapat kitab luar biasa itu dari perut seekor kera dan kera bagaimana ia kemudian mempelajarinya dan melatih diri. Penuturan itu sudah membangkitkan rasa jelus dan gusar dalam hati si tua. Empat tahun lebih aku menderita hebat di puncak ini, tapi setan kecil itu sudah dapat mempelajari sin kang yang tiada tandingannya di dunia. Pikirnya, dia sama sekali tak ingat bahwa segala penderitaannya itu adalah akibat dari perbuatannya sendiri. Tapi sebagai manusia palsu ia bukan saja dapat menindih amarahnya, tapi juga bisa melihatkan muka berseri-seri. Di mana adanya kitab itu tanyanya sambil bersenyum. Apa boleh kulihat? Boleh. Jawabnya. Ia menganggap bahwa biarpun bisa melihat, si tua takkan bisa menghafali si kitab dalam tempo cepat. Tapi aku sudah memendamnya di dalam lubang, besok saja aku membawanya kemari. Kau sudah begini besar, bagaimana kau bisa keluar dari lubang yang sempit itu? Tanya pula kau tiang leng. Lubang itu sebenarnya tak terlalu sempit. Kata Bukie. Dengan mengerutkan badan dan menggunakan sedikit tenaga aku bisa lewat. Apa aku pun dapat lewat di situ? Tanya si tua dengan mati menyala. Bagaimana pendapatmu? Apa bisa? Bukie manggut duakan kepalanya. Aku rasa dapat. Jawabnya. Besok boleh mencoba. Sesudah melewati terowongan terdapat sebuah lembah yang besar dan indah dengan bebuahan yang dapat menangsal perut. Ia tahu bahwa dengan tenaga sendiri, kau tiang leng tak akan bisa lewat di terowongan itu. Tapi melihat sikap si tua yang sangat manis dan penuh dengan rasa menyesal ia jadi kasihan lantas saja ambil keputusan untuk memberi bantuan. Ia merasa bahwa dengan menggunakan sinkang akan dapat menggencet tulang pundak dada dan pinggul si tua supaya bisa lewat di terowongan yang sempit. Saudara kecil, kau sungguh baik. Kata si tua. Seorang kuncu memang tidak menaruh dendam. Aku pernah melakukan perbuatan yang sangat tidak pantas terhadapmu dan kuharap kau suka memaafkan. Seraya berkata begitu, ia menyoja seraya membungkuk. Buru-buru Bukie membalas hormat. Kau peh-peh jangan kau memakai terlalu banyak peradatan. Katanya, besok kita bersama-sama mencari daya upaya untuk keluar dari kurungan ini. Kau tiang leng jadi sangat girang. Apakah masih ada jalan untuk keluar dari sini? Tanyanya, kawanan kera bisa keluar masuk dan kita pun pasti bisa. Jawabnya, untuk beberapa saat kau tiang leng mengawasi Bukie. Tapi-tapi mengapa kau tidak coba meloloskan diri terlebih siang dan menunggu sampai sekarang? Tanyanya, Bukie bersenyum. Sebegitu jauh aku tidak berani coba keluar dari sini karena khawatir dihina orang lagi. Jawabnya, tapi sekarang mungkin aku tak perlu berkhawatir lagi. Di samping itu aku pun ingin menengok tai suhu, para supeh dan susyok. Si tua berkakakan dan sambil menepuk-nepuk tangannya. Bagus! Bagus! Sambil menunjuk kegirangannya ia mundur satu dua tindak. Mendadak kakinya menginjak tempat kosong. Tubuhnya limbung dan, jatuh ke bawah. Bukie mencelos hatinya. Ia melompat ke pinggir tebing dan berteriak. Kau toh peh! Kau toh peh! Dari bawah terdengar suara rintihan perlahan. Bukie girang. Ia mendapat kenyataan bahwa kau tiang leng jatuh di atas sebuah pohon syong yang terpisah hanya beberapa tombak dari atas tebing. Si tua rupanya mendapat luka yang agak berat, karena badannya rebah di cabang tanpa bergerak. Dengan kepandayan yang sekarang dimilikinya, ia dapat menolong orang tua itu. Dengan mudah ia bisa melompat turun dan kemudian melompat naik dengan mendukung tubuh si tua. Demikianlah, sambil menyedot napas panjang-panjang, ia melompat turun ke arah cabang yang sebesar lengan. Tak dinyana, pada waktu telapak kakinya hanya terpisah kira-kira setengah kaki, cabang itu mendadak jatuh ke bawah. Meskipun memiliki sin keng yang luar biasa, Bukie adalah seorang manusia biasa dan bukan seekor burung yang bisa terbang kian kemari di tengah udara. Ia terkesiap dan badannya terus meluncur ke bawah. Di lain detik, selagi tubuhnya melayang jatuh, ia tersadar. Selaka sungguh. Sekali lagi aku diakali oleh bangsa tua Kuo Tiang Leng. Cabang itu dipegang olehnya dan pada saat aku hampir hinggap di atasnya, ia lalu melepaskannya. Tapi sadarnya sudah terlambat. Memang benar jatuhnya Bukie adalah akibat permainan gelah dari si tua. Sesudah berdiam 4 tahun lebih di atas panggung. Itu, dia mengenal setiap pohon, setiap rumput dan setiap batu di sekitar tempat itu. Dengan berlagak jatuh dan berlagak terluka, ia sudah menghitung pasti bahwa Bukie yang hatinya lemah akan coba menolong dan benar saja akal busuknya telah berhasil. Ia tertawa terbahak-bahak dengan girangnya dan kemudian lalu naik ke atas dengan memanjat sebatang oyoti yang terdapat pada syong itu. Dahulu aku gagal untuk menembus terowongan itu. Katanya dalam hati. Mungkin tulangku patah karena aku terburu nafsu dan menggunakan tenaga terlalu besar. Badan setan kecil itu banyak lebih besar daripada tubuhku, tapi ia bisa keluar masuk. Kalau dia besar aku pun bisa. Sesudah mengambil kyu yang cinkeng aku bisa mencari jalan pulang dari lembah itu. Perlahan-lahan aku akan mempelajari isi kitab dan melatih diri, sehingga aku menjadi seorang ahli silat yang tiada tandingannya dalam dunia ini. Ha, 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 ha. Makin dipikir, ia jadi makin gerang dan dengan bibir tersungging senyuman, ia masuk di terowongan itu. Sesudah merangkak beberapa lama, ia tiba di bagian terowongan di mana pada empat tahun berselang, tulangnya patah. Dalam usahanya untuk menerobos terowongan itu, dalam pikiran kuoti yang lenghanya dikuasai oleh suatu pendapat yaitu, bukiai bertubuh lebih besar daripadanya, sehingga kalau bukiai bisa, ia pun bisa. Pendapat itu pada hakikatnya tidak salah. Tapi ada sesuatu yang tidak diketahui olehnya. Ia tak tahu bahwa sesudah menyelami kyu yang cinkeng, bukiai mempunyai serupa ilmu luar biasa, yaitu syokut keng, yang dapat mengkerutkan tulang-tulang. Sambil mengerahkan jalan pernafasannya, sejengkal demi sejengkal ia merangkak maju. Dengan tidak banyak susah, ia bisa maju kira dua setombak lebih jauh daripada tempat terdahulu. Tapi sampai di situ, ia mandek. Sesudah mengeluarkan banyak tenaga, ia tetap tidak bisa maju. Ia mengerti, bahwa jika menggunakan tenaga lewekang, hasilnya akan bersamaan dengan kejadian pada empat tahun berselang dan tulangnya bakalan patah lagi. Maka itu, sesudah mengasah otak, ia segera melepaskan sisa hawa yang terdapat di dalam dadanya. Benar saja badannya lebih kecil dua dim dan ia bisa maju kira-kira tiga kaki. Sampai di situ, ia mandek lagi karena lubang yang terbuka masih terlalu kecil untuk tubuhnya yang sudah sangat diperkecil. Lebih celaka lagi, karena di dalam dada sudah ada hawa udara, ia merasa sesak nafas dan jantungnya berdebar keras. Di lain saat, kedua matanya berkunang-kunang. Ia mengenal bahaya. Ia segera mengambil keputusan untuk mundur. Tapi ia ternyata tak bisa mundur lagi. Waktu maju ia bisa menggunakan tenaga dengan bantuan kedua kakinya yang menendang dinding batu yang tidak rata. Tapi dalam usahanya untuk mundur kembali, ia tak punya pegangan yang dapat digunakan untuk meminjam tenaga. Kedua tangannya yang diluncurkan ke depan hampir tergencet di antara dinding terowongan sehingga tidak bisa memberi bantuan apa jua. Sekarang, barulah situa ketakutan. Ia tahu bahwa ia akan mati konyol. Keringat dingin membasahi pakaiannya. Ia bingung bercampur heran bercampur takut. Mana bisa begini? Tanyanya di dalam hati. Badan bocah itu lebih besar daripada badanku. Mengapa dia bisa aku tidak bisa? Mana bisa begitu? Ya, dalam dunia ini memang banyak hal yang aneh-aneh. Demikianlah, kau tiang leng yang pintar dan bun busong coan, pandai ilmu surat dan ilmu silat, tergencet di lubang, maju tak dapat, mundur pun tak bisa. Di lain pihak, bagaikan anak panah yang terlepas dari busurnya, Bukie terus melayang ke bawah. Bukie! Bukie! Ia mengeluh. Kau sungguh tolol. Kau sudah tahu kau tiang leng manusia licik, tapi toh kau masih juga kena diperdayai. Bukie kau memang pantas mampus diakali orang. Sambil menyesali diri sendiri, ia berusaha untuk menolong jiwanya. Ia menggerakkan tenaga dan melompat ke atas untuk memperlambat kecepatan jatuhnya. Tapi mana ia bisa berhasil? Dengan tubuh di tengah udara, tanpa sesuatu yang dapat digunakan untuk kelandasan, badannya terus meluncur ke bawah dengan dasyatnya. Di lain saat ia merasa matanya sakit karena tertumbuk dengan sinar salju di atas bumi. Bagi Bukie, detik itu adalah detik yang memutuskan detik antara mati dan hidup. Pada detik itu ia melihat gundukan salju. Tanpa memikir panjang-panjang lagi, tanpa menghiraukan benda apa yang diliputi salju itu, ia segera mengerahkan lewekang dan menjungkir balik ke arah tumpukan salju. Belus. Kedua kakinya menjeblos dan dengan berbareng ia mengerahkan kiu yang sin keng untuk melompat ke atas dengan meminjam tenaga berbalik dari tumpukan salju itu. Tapi tenaga jatuhnya dari tempat yang begitu tinggi dasyat bukan main, lebih dasyat dari tenaga yang dikerahkannya. Ia merasakan kesakitan hebat karena kedua tulang betisnya telah patah dengan berbareng. Walaupun terluka hebat, otaknya masih terang. Ia mendapat kenyataan bahwa ia jatuh di tumpukan rumput dan kayu bakar. Sungguh berbahaya. Pikirnya. Kalau lapisan salju terdapat batu-batu besar, jiwaku tidak bisa tertolong lagi. Dengan menggunakan kedua tangan, perlahan-lahan ia merangkak keluar dari tumpukan rumput itu dan merebahkan diri di atas tanah yang tertutup salju. Sesudah memeriksalukannya, ia menarik nafas panjang dua dan lalu menyambung tulangnya yang patah. Tanpa bergerak, paling sedikit aku memerlukan tempo sebulan untuk bisa berjalan lagi, katanya dalam hati. Tapi selama itu, dari mana aku bisa mendapat makanan untuk menangsal perut? Ia tahu bahwa tumpukan rumput itu adalah miliknya seorang petani sehingga tempat itu mesti terdapat rumah orang. Semula ia ingin berteriak untuk meminta pertolongan. Tapi ia mengurungkan niatnya karena mengingat bahwa di dalam dunia terdapat banyak manusia jahat, sehingga jika teriakannya memancing kedatangan seorang jahat ia bisa jadi lebih celaka lagi. Memikir begitu, ia segera mengambil keputusan untuk kerbah terus di situ sambil menunggu tersembuhnya pula tulang-tulang yang patah. Tiga hari telah lewat. Makin lama rasa lapar menerjangkian hebat. Tapi ia tetap tidak berani bergerak, sebab sekali bergerak ia bisa jadi seorang pincang seumur hidupnya. Maka itulah, ia terpaksa menelan salju untuk menangsal perutnya yang keroncongan. Selama tiga hari itu, berulang-ulang ia berjanji pada dirinya sendiri untuk lebih berhati-hati, supaya tidak sampai kena diakali oleh orang jahat. Pada hari keempat, di waktu malam selagi ia melatih diri dengan mengerahkan Kiu Yang Sin Kang, kupingnya tiba-dua menangkap suara menyalaknya anjing. Makin lama suara itu jadi makin dekat dan didengar dari suaranya, mungkin sekali beberapa ekor anjing tengah menguber binatang buas. Apakah anjing dua itu miliknya Kiu Tin Chie? Tanyanya dalam hati. Semua anjing Tin Chie sudah dibinasakan oleh Kupah Peh, tapi sesudah berselang beberapa tahun, ia bisa mendidik anjing-anjing baru. Ia memasang kuping dan mengawasi ke arah suara itu. Tak lama kemudian ia lihat bayangan seorang yang lari bagaikan terbang dengan diuber oleh tiga ekor anjing. Orang itu kelihatannya sudah lelah sekali, tindakannya limbung, tapi dalam ketakutan, ia lari terus dengan mati-matian. Bukiai bergidi karena ia ingat pengalamannya pada beberapa tahun yang lalu. Ia ingin sekali memberi pertolongan, tetapi tak dapat sebab tulang betisnya belum tersambung. Di lain saat, ia mendengar teriakan menyayat hati dari orang itu yang roboh di tanah dan diterkam oleh pengejar-pengejarnya. Anjing bangsat! Kemari kamu! Teriak Bukiai dengan gusar. Anjing dua itu ternyata mengerti omongan manusia. Dengan serentak mereka tinggalkan si korban dan menghampiri Bukiei. Begitu mengetahui bahwa pemuda itu adalah seorang yang tidak dikenal, mereka segera menyalak dan menubruk. Buru-buru Bukiei mengerahkan Sinkeng yang memang ingin dijajalnya. Dengan telunjuk, bagaikan kilat ia menotok hidung ketiga binatang itu, yang tanpa bersuara lagi roboh binasa. Bukiei kaget sebab baru sekarang ia menginsyafilihainya Kiyu yang Sinkeng. Mendengar rintihan perlahan dari orang yang barusan digigit anjing, Bukiei segera bertanya. Saudara, apakah kau terluka berat? Aku-aku tak bisa ditolong lagi. Jawabnya, tulang bektisku patah, aku tak dapat mendekati kau. Kata Bukiei. Coba kau kemari, aku mau periksa lukamu. Dengan nafas tersengal-sengal orang itu merangkak ke arah Bukiei. Tapi baru maju beberapa langkah, ia roboh dan tak bisa bergerak lagi. Toh aku, di bagian mana kau terluka? Tanya Bukiei. Didada di perut. Jawabnya dengan suara lemah. Bukiei kaget, sebab didengar dari suaranya orang itu tidak akan bisa mempertahankan diri lagi. Mengapa toh aku diserang kawanan anjing bangsat itu? Tanyanya pula. Malam ini aku-aku keluar untuk memburu babi hutan yang sering mengganggu tanamanku. Ia menerangkan. Secara kebetulan aku bertemu dengan seorang wanita dan seorang pria yang sedang beromong-omong di bawah pohon hai. Ia tidak bisa meneruskan perkataannya lagi, tubuhnya tidak berkutik lagi. Bukiei lantas saja menduga, bahwa wanita dan pria itu adalah Kou Kiyutin dan Wiliepek yang mengadakan pertemuan rahasia di tengah malam buta. Mengingat kekejaman wanita itu, darahnya lantas saja meluap. Kesunyian malam kembali meliputi lembah yang dingin itu. Sekonyong-konyong di sebelah kejauhan terdengar suara tindakan kuda, disusul dengan teriakan memanggil-manggil dari seorang wanita. Jantung Bukiei memukul keras, karena ia segera mengenali suara Kiyutin yang sedang memanggil dua anjing-anjingnya. Bukiei segera bersiap sedia sebab suara tindakan kuda itu mendatangi ke arahnya. Tak lama kemudian, dua penunggang kuda, satu wanita dan satu pria, sudah tiba di situ. Dugaan Bukiei ternyata tepat, mereka itu adalah Kou Kiyutin dan Wiliepek. Ih, mengapa ketiga pengsi Ciyangkun binasa semua? Kata si Nona dengan suara heran. Wiliepek melompat turun dari tunggangannya. Ada dua orang mati di sini. Katanya heran. Bukiei siap sedia. Kalau dia bergerak, aku turun tangan lebih dahulu. Pikirnya. Melihat korban itu yang mendapat luka-luka berat dan Bukiei yang pakaiannya compang-camping dan rebah tanpa berkutik, Kiyutin segera menarik kesimpulan bahwa mereka kedua-duanya sudah binasa di gegitanjing. Ia mengadakan pertemuan itu untuk bersuka-sukaan dengan Wiliepek dan ia tak mau berdiam lama-lama di tempat yang dapat merusak suasana. Maka itu, ia lantas saja berkata. Piawako, hayolah. Sebelum mati, mereka melawan mati-matian dan sudah membinasakan ketiga anjing itu. Seria ia berkata begitu, ia mengeduk les kuda yang dikaburkan ke jurusan barat. Wiliepek sebenarnya merasa sangat heran dan menyelidiki lebih jauh. Tapi karena kecintaannya sudah berlalu, maka buru-buru ia melompat ke atas punggung tunggangannya untuk menyusul si cantik. Sayuk dua Bukiei mendengar suara tertawanya Kiyutin. Tiba-dua ia dihinggapi perasaan muak dan gusar terhadap nona itu. Ia sendiri merasa heran. Empat tahun yang lalu, ia memuja Kou Kiyutin seperti memuja seorang dewi. Andai kata ia diperintah memanjat gunung golok atau masuk ke dalam kuali minyak mendidih, ia pasti akan menurut tanpa bersangsi. Tapi sekarang, entah mengapa pengaruh si nona atas dirinya tiada bekas duanya lagi. Di dalam hati kecilnya ia menduga-duga bahwa perubahan itu sudah terjadi berkat latihan Kiyu Yang Keng. Ia tak tahu bahwa hal itu adalah kejadian lumrah bagi seorang lelaki yang baru berangkat besar. Pada masa akil balik, rasa cinta dari seorang lelaki terhadap orang perempuan cepat panasnya dan cepat pula dinginnya. Sesudah lewat beberapa lama pikirannya berubah sering dua mentertawai dirinya sendiri, mengapa dulu ia begitu gila. Kejadiannya ini sedikit banyak sudah dialami oleh setiap orang lelaki. Pada keesokan harinya, seekor elang yang melihat mayat manusia dan bangkai binatang, terbang berputaran di angkasa. Beberapa saat kemudian, dia menyambar ke bawah untuk memetok makanannya. Tapi elang itu bernasib sial. Bukan mayat yang disambar, tapi Bukye yang dikira mayat. Dengan sekali menggerakkan tangan Bukye sudah mencekal leher elang itu yang lalu dibinasakan. Langit menaruh belas kasihan dan sudah mengantarkan sarapan pagi, pikirnya dengan rasa girang. Ia lalu mencabut bulu burung itu dan makan dagingnya. Biarpun mentah, ia memakannya dengan bernafsu, karena sudah berhari-hari perutnya menahan lapar. Belum habis daging elang yang pertama, elang kedua sudah menyatroni. Dengan begitu, ia tidak kekurangan makanan untuk menangsal perut. Hari lewat hari ia rebah di situ sambil menunggu bersambungnya tulang. Untung juga karena hawa yang sangat dingin, mayat dan bangkai manusia yang mengawaninya tak menjadi rusak. Karena sudah biasa hidup menyendiri maka hari dua itu telah dilewatkannya tanpa terlalu penderitaan. Pada suatu lohor, sesudah melatih lewekang ia melihat dua ekor elang yang terbang berputaran terus-menerus di angkasa tanpa berani turun. Tiba dua salah seekor menyambar ke bawah menyambar ke arahnya. Tapi dia tak menyambar terus. Waktu terpisah kira-kira tiga kaki dengan bukit, elang itu mendadak berbelok dan terbang ke atas lagi dengan suatu gerakan yang lincah dan indah sekali. Aha, gerakan itu dapat dipergunakan dalam ilmu silat. Kata bukia dalam hatinya. Serangan cepat sehingga lawan sukar dapat menangkisnya dan kalau serangan itu gagal, gerakan mundurnya pun tak kurang cepatnya sehingga musuh takkan bisa mengundak. Sebagai mana diketahui, Kyuyang Chin Keng adalah kitab yang mengutamakan pelajaran latihan tenaga dalam. Dalam kitab itu tidak terdapat pelajaran jurus-jurus dan tipu-tipu silat. Maka itulah, biarpun sudah berlatih Kyuyang Chin Keng, waktu diserang Kak Wan tak tahu kira membela diri. Perlawanan Tio Kunpo, belakangan dikenal sebagai Tio Sam Hong, terhadap Inkeksi juga berkat empat jurus silat yang didapatnya dari Sin Tio Tai Hiap Yoko. Tapi bukia agak berlainan daripada Kak Wan dan Tio Sam Hong. Sedari kecil, ia sudah belajar ilmu silat. Akan tetapi jika ia ingin melebur luakang tertinggi yang telah dimilikinya dalam ilmu-ilmu silat, ia tak akan bisa melakukannya di dalam waktu yang pendek. Maka setiap kali melihat jatuhnya bunga, menjulangnya cabang pohon ke angkasa, gerak-gerik binatang atau burung, ataupun perubahan angin, ia lantas ingat jurus-jurus silat yang dapat digubah daripada contoh-contoh itu. Ia terus mengawasi kedua elang itu dan mengharap-harap agar mereka menyambar lagi seperti tadi. Tiba dua kupingnya menangkap suara tindakan manusia di atas salju. Tindakan itu enteng dan lincah, seperti tindakan wanita. Ia memutar kepala dan mengawasi ke arah suara itu. Benar saja yang sedang mendatangi adalah seorang wanita yang tangannya menenteng sebuah keranjang kecil. Melihat mayat dan bangkai binantang, wanita itu merandek dan mulutnya mengeluarkan seruan kaget. Ia seorang wanita muda yang kira 27 atau 18 tahun. Dilihat pakaiannya yang terbuat daripada kain kasar, ia seorang gadis dusun yang miskin. Ia pun bukan gadis cantik, bahkan dapat dikatakan beroman jelek karena rambutnya kering, kulitnya hitam, otot-otot pada mukanya banyak melesak atau menonjol keluar, sedangkan kedua ujung mulutnya agak turun ke bawah. Bagian yang menyedapkan dari wanita itu adalah kedua matanya yang jeli dan bersinar tajam serta tubuhnya yang ramping dan gemulai. Ia mendekati dan waktu kedua matanya kebentrok dengan sorot metu bukit, ia kaget dan bertanai dengan suara terputus-putus. Kau-kau tidak mati? Tidak. Jawabnya. Pertanyaan yang pendek itu dijawab dengan pendek pula. Di lain saat, mereka tertawa bersama. Kalau kau belum mati, perlu apa kau rebah di situ? Tanya pula si nona. Aku jatuh dari atas gunung, tulang betisku patah. Bukie menerangkan. Apa di akawanmu? Tanya wanita itu seraya menunjuk mayat. Mengapa tiga anjing itu mati? Tiga binatang itu telah menggigit dan membinasakan saudara itu. Jawabnya. Bagaimana keadaanmu? Apa kau tidak lapar? Tentu saja lapar. Tapi aku tidak dapat bergerak dan menyerahkan segala apa pada nasib. Wanita itu tersenyum. Ia merogoh keranjangnya dan mengeluarkan dua potong kue fial lalu diberikan kepada Bukie. Terima kasih. Kata Bukie seraya menyambutinya, tapi ia tidak lantas memakannya. Mengapa kau tidak makan? Apa kau takut ada racunnya? Tanya si nona. Sudah empat tahun lebih, kecuali dengan kue tiang leng, Bukie tidak pernah bicara dengan lain manusia. Maka itu, pertemuannya dengan gadis itu menggirangkan hatinya, karena biarpun si nona berparas jelek, omongan duanya sangat menarik. Ia tertawa dan menjawab. Bukan, bukan begitu. Sebabnya adalah karena fia ini diberikan oleh nona, maka aku merasa sayang untuk segera memakannya. Jawaban itu, yang sebenarnya hanya guyon-guyon dapat diartikan sebagai ejakan. Bukie adalah seorang yang sifatnya sungguh dua dan ia jarang sekali bicara main-main. Tapi sekarang, dalam berhadapan dengan gadis jelek itu, hatinya bebas tanpa merasa ia sudah mengeluarkan kata-kata itu. Di luar dugaan, paras muka si nona lantas saja berubah gusar dan ia mengeluarkan suara di hidung sehingga Bukie merasa sangat menyesal dan buru-buru ia memasukkan kue ke dalam mulutnya. Karena terburu-buru, kue itu menyangkut di tenggorokannya dan ia batuk-batuk. Muka si nona berubah lagi, dari marah menjadi girang. Terima kasih langit, terima kasih bumi. Tiupat koai, si muka jelek, bukan manusia baik, katanya. Bapak langit menjatuhkan hukuman kepadamu. Mengapa orang lain tidak dipatahkan tulangnya, hanya kau seorang yang dipatahkan tulang betismu? Sesudah empat tahun tak pernah mencukur rambut dan muka, tentu saja mukaku kelihatannya jelek. Kata Bukia dalam hati. Tapi kau pun tidak cantik. Kita berdua setali tiga uang. Tapi tentu saja ia tak berani mengutarakan berterus terang apa yang dipikir dalam hatinya. Ia tersenyum dan berkata, sudah sembilan hari aku menggeletak di sini. Sungguh untung, nona kebetulan lewat di sini dan nona sudah memberikan kue kepada aku. Terima kasih banyak untuk kebaikanmu itu. Si nona tertawa. Jangan kau bicara menyimpang. Katanya. Aku tanya mengapa hanya seorang yang patah tulang? Kalau kau tidak menjawab, aku akan mengambil pulang kuaku itu. Jantung Bukie memukul keras sebab selagi bicara sambil tertawa di matu gadis itu terdapat sinar kenakalan yang menyerupai sinar matu yang dimiliki oleh ibunya sendiri. Mengapa sinar matanya mirip dengan sinar matu ibu? Tanyanya di dalam hati. Sebelum meninggal dunia, waktu ibu memperdayai pendeta siaulim siye, pada kedua matanya terlihat sinar yang seperti itu. Mengingat ibunya, hatinya merasa pilu dan air matanya lantas saja mengucur. Fui. Kata si nona sambil tertawa nyaring. Tidak, aku tidak akan merampas kue itu. Sudah. Jangan nangis. Hai. Kalau begitu, kau hanya satu manusia dungu. Huh. Kau kira kuamu terlalu enak? Kata Bukie. Aku menangis karena ingat sesuatu bukan sebab kuamu. Inat apa? Tanya si nona. Bukie menghela nafas. Aku ingat ibu. Ibuku yang sudah meninggal dunia. Jawabnya. Si nona tertawa nyaring. Ibumu sering memberi fia kepadamu, bukan? Tanyanya. Benar, ibuku memang sering memberi kue kepadaku. Jawabnya. Tep aku ingat kepadanya bukan sebab itu. Aku ingat ibu sebab tertawamu sangat mirip dengan tertawa ibu. Setan. Bentak si nona dengan suara gusar. Aku sudah tua ya? Sama seperti ibumu, ya? Ia mengambil cabang kering dan menyabet Bukie dua kali. Kalau mau, dengan mudah Bukie bisa merampas cabang kering itu. Tapi ia berkata dalam hatinya. Ia tidak tahu bagaimana cantiknya ibuku. Ia rupanya menganggap promen ibu sejelek romanku dan ia merasa tersinggung. Dilihat dari sudut ini, ia memang pantas bergusar. Sesudah disabet, ia berkata. Ibuku sangat cantik. Muka sinona tetap muram. Kau menertawai aku karena romanku jelek? Bentaknya pula. Benar-benarkah sudah bosan hidup? Biar aku tarik kakimu. Seraya mengancam, ia membungkuk dan bergerak untuk menarik kaki pemuda itu. Bukie kaget. Tulang bektisnya baru menyambung, sehingga kalau ditarik ia bakal menderita lebih berat. Buru-buru ia meraup salju, begitu kakinya tersentuh ia akan menimpuk biyai singhiat si nona supaya ia pingsan. Untung juga ancaman itu tidak dibuktikan. Melihat perubahan pada paras muka Bukie nona itu berkata. Mengapa kau begitu ketakutan? Nyalimu seperti nyali tikus, siapa suruh kau mencertai aku? Sedikitpun aku tak punya niat untuk menggoda nona. Kata Bukie dengan suara sungguh-sungguh. Jika di dalam hati aku berniat mentertawai nona, biarlah sesudah sembuh, aku jatuh lagi tiga kali dan seumur hidup aku menjadi seorang bincang. Mendengar sumpah itu, ia tertawa geli dan lalu duduk di samping. Kalau ibumu seorang wanita cantik, mengapa kau membandingkan aku dengan dia? Tanyanya dengan suara perlahan. Apa aku pun cantik? Bukie terguguh. Sesaat kemudian barulah ia bisa menjawab. Entahlah, aku pun tak tahu sebabnya. Aku hanya merasa, bahwa kau mirip dengan ibuku. Biarpun kau tidak secantik ibu, tapi aku merasa sayang jika memandang parasmu. Sinona tersenyum, ia mencolek pipi Bukie dengan jarinya dan berkata sambil tertawa. Anak baik, nah kalau begitu kau panggil saja ibu kepada aku. Ia tidak meneruskan perkataannya dan dengan sikap kemalu-maluan, dia memutar kepala ke jurusan lain, karena ia merasa bahau perkataannya itu tidak pantas dikeluarkan. Tapi sesudah memutar kepala, ia tak dapat menahan rasa gelinya dan lalu tertawa pula. Melihat begitu, Bukie lantas saja ingat kejadian-kejadian di Pulau Penghwe itu, yaitu pada saat kedua orang tuanya bersenda gurau. Ia ingat bahwa dalam Guyon II, sikap mendiang ibunya sangat menyerupai sikap si wanita jelek saat ini. Tiba-tiba ia merasa bahwa nona itu tidak jelek. Dia cantik, dia ayu ia mengawasi seperti orang kesengsem. Tiba-dua si nona memutar lagi kepalanya dan melihat Bukie mengawasinya seperti orang linglung. Ia tertawa dan bertanya, Mengapa kau senang melihat aku? Coba beritahukan kepadaku sebabmu sebabnya. Bukie tidak lantas menjawab. Sesudah geleng-gelengkan kepalanya ia baru berkata, Aku tak dapat mengatakan secara tepat. Aku hanya merasa bahwa kalau memandang wajahmu, hatiku tenang dan aman. Aku merasa bahwa kau akan hanya berbuat baik terhadapku, bahwa kau tidak akan mencelakai aku. Sinona tertawa nyaring. Ha ha ha, kau salah. Aku adalah manusia yang paling suka mencelakai orang. Katanya. Sekonyong dua ia mengangkat cabang kayu yang dipegangnya dan menyabet betis Bukie dua kali. Sesudah itu ia berjalan pergi. Sabetan itu yang dijatuhkan secara diluar dugaan, Kena tepat pada tulang yang patah, Sehingga Bukie kesakitan dan berteriak. Aduh. Teriakan Bukie disambut dengan tertawa geli. Dengan mendongkol Bukie mengawasi bayangan wanita itu yang makin lama jadi makin jauh. Kurang ajar. Ia mengomel. Yang cantik suka melukai orang, yang jelek pun begitu juga. Malam itu Bukie banyak bermimpi. Ia bermimpi bertemu dengan wanita itu, bertemu pula dengan mendiang ibunya dan bertemu pula dengan seorang wanita yang tidak terang wujudnya. Mungkin ibunya dan mungkin juga wanita jelek itu. Ia bermimpi sang ibu mempermainkannya menjatuhkannya dan sesudah ia menangis barulah ibunya memeluknya, menciumnya dan berkata, Anak baik jangan menangis, sayang-sayang ibu menyayang kau. Waktu terdengar dalam otaknya mendadak berkelebat serupa ingatan yang baru pernah diingatnya sekarang. Mengapa ibu begitu suka mencelakakan manusia? Tanyanya di dalam hati. Kedua matu Giyahu dibutakan oleh ibu. GSM supeh bercacap karena ibu. Seluruh keluarga Liongbon Piao Kiok di binasa dalam tangan ibu. Apa ia orang baik? Sambil bertanya begitu, ia mengawasi bintang-bintang di langit dan menghela nafas berulang-ulang. Tak peduli baik atau jahat, ia tetap ibuku. Pikirnya, kalau ibu masih hidup, aku pasti akan menyentahnya dengan segenap jiwa dan raga. Di lain saat ia ingat gadis dusun itu. Mengapa sih jelek memukul kakinya? Aku tidak bersalah mengapa dia memukul aku? Tanyanya di dalam hati. Sesudah aku berteriak kesakitan, ia tertawa kegirangan. Apakah ia manusia yang senang mencelakakan sesama manusia? Ia mengharapkan nona itu datang lagi, tapi ia pun khawatir akan dipukul lagi. Otaknya bekerja terus, sebentar ia ingat mendiang ibunya, sebentar ia ingat gadis dusun itu dan sebentar ia ingat lain-lain hal. Dua hari telah lewat dan nona itu tidak pernah muncul. Bukie menganggap dia tak akan datang lagi untuk selama-lamanya. Di luar dugaan, pada hari ketiga, kira dua lohor, gadis dusun itu menyatroni lagi sambil menenteng keranjangnya. Tiopat koai. Tegurnya seraya tertawa. Kau belum mati kelaparan titik. Sudah hampir. Jawabnya. Sebagian besar mampus, sebagian kecil masih hidup. Nona itu tertawa, lalu duduk di samping Bukie. Mendadak memandang betis pemuda itu. Apa bagian itu masih hidup? Tanyanya. Aduh. Teriak Bukie. Kau sungguh manusia yang tak punya liang sim, liang sim, perasaan hati. Tak punya liang sim. Menegasi nona. Kebaikan apa yang sudah ditunjuk olahmu terhadap diriku? Bukie terkejut. Kemarin dulu kau telah memukul aku, tapi aku tidak menaruh dendam. Katanya. Selama dua hari, aku selalu mengingat kau. Paras muka si Nona lantas saja berubah merah, seperti orang bergusar, tapi ia menekan nafsu amarahnya. Apa yang dipikir olahmu kebanyakan bukan hal yang baik. Katanya. Aku berani memastikan, di dalam hati kau mencaciku sebagai perempuan jelek-perempuan jahat. Romanmu tidak jelek. Kata Bukie. Tapi mengapa kau baru merasa senang bila sudah mencelakai manusia? Sinona tertawa geli. Bagaimana ku dapat memperlihatkan rasa senangku, jika aku tak bisa menyaksikan penderitaan orang? Katanya dengan suara adem. Sehabis berkata begitu, ia mengawasi Bukie yang pasah mukanya menunjuk perasaan tidak puas dan tidak setuju. Melihat pemuda itu masih mencekal sepotong kue yang belum dimakan tiga hari, ia tersenyum lalu berkata. Fia itu sudah tiga hari, apa masih enak dimakan? Aku merasa sayang untuk makan kue ini yang dihadiahkan olehmu. Jawabnya. Bila pada tiga hari berselang ia mengatakan begitu untuk berguyon, kini suaranya bernada sungguh dua. Nona itu juga merasa, bahwa kali ini Bukie tidak bicara main dua dan paras mukanya lantas saja bersemu merah. Aku membawa kue-kue yang baru. Katanya sambil merogoh keranjang dan mengeluarkan beberapa macam makanan, di samping kue, terdapat juga ayam panggang dan kaki kambing panggang yang baunya wangi. Bukie girang bukan main. Selama tiga tahun lebih, ia hanya mengenal daging kodok dan berbuahan dan baru sekarang, ia dapat mencicipi lagi makanan enak. Tanpa sungkan-sungkan, dilalu memasukkan sepotong daging ayam ke dalam mulutnya. Sambil memeluk lutut dan mengawasi kera makannya Bukie yang sangat bernafsu, si Nona duduk di samping pemuda itu. Siluman muka jelek, tiup hatko ai, kau makan enak sekali. Katanya, ku senang melihat kera makanmu. Kau agak berlainan dengan lain manusia. Tanpa mencelakai kau, aku sudah merasa senang. Rasa senang yang sejati adalah rasa senang yang didapat karena melihat orang lain merasa senang. Kata Bukie. Nona itu tertawa dingin. Huh! Ia mengeluarkan suara di hidung. Biarlah aku berterus terang terhadapmu. Hari ini hatiku senang dan aku tidak mencelakai kau. Tapi di lain hari, bila aku tak senang, mungkin sekali aku akan menghajar kau, sehingga kau hidup tidak, mati pun tidak. Kalau terjadi kejadian itu, jangan kau menyalahkan aku. Bukie menggeleng kepalanya. Kau takkan mampu menghajar aku. Tanda petik. Katanya. Mengapa begitu? Tanya si Nona. Sedari kecil aku sudah biasa dihajar oleh manusia jahat. Jawabnya. Aku dihajar hingga besar. Makin dihajar, aku maik nalot. Lihat saja buktinya nanti. Kata Nona itu. Bukie tersenyum dan berkata pula. Sesudah lukaku sembuh, aku akan menyikir jauh-jauh. Kau takkan bisa menganiaya aku lagi. Kau takkan bisa menganiaya aku lagi. Kalau begitu, lebih dahulu aku akan putuskan betismu sehingga kasa umur hidup takkan bisa berpisahan lagi denganku. Kata si Nona. Kau takkan bisa menganiaya aku. Mendengar suara dingin bagaikan es, Bukie bergidik. Ia merasa bahwa perkataan itu bukan diucapkan senaknya saja dan bahwa apa yang dikatakannya dapat dilakukan oleh wanita itu. Sementara itu, setelah mengawasi Bukie beberapa saat, si Nona menghela nafas. Sekonyong-konyong paras mukanya berubah. Tiup hati koai. Bentaknya. Apakah beti sanjingmu tak pantas dibacok putus olehku? Mendadak ia berbangkit, merampas potongan daging ayam, kaki kambing dan kuevia yang belum dimakan dan melemparkannya jauh-jauh. Sesudah itu dengan penuh amarah, ia meludahi muka Bukie. Bukie menatap wajah si Nona. Ia merasa bahwa gadis itu bukan sengaja benar dua bergusar dan juga tak sengaja mau menghina dirinya, karena pada paras mukanya terlihat sinar kedukaan yang sangat besar. Bukie adalah seorang yang mempunyai perasaan halus dan bisa turut merasakan penderitaan orang lain. Ia ingin sekali menghibur, tapi untuk sementara ia tak tahu apa yang harus dikatakannya. Melihat sikap Bukie, Nona itu berhenti meludah. Tiup hati koai. Bentaknya. Apa yang sedang dipikir olohmu? Nona, mengapa kau kelihatannya begitu menderita? Bukie balas menanya. Beritahukanlah kepadaku. Karena ditanya dengan perkataan lemah lembut, gadis itu tak dapat jalan untuk mengumbar nafsunya lagi. Sekonyong dua ia duduk pula di samping Bukie dan menangis sedut sedang sambil memeluk kepalanya. Bukie mengawasinya dengan belas kasihan. Nona. Katanya dengan suara perlahan. Siapa yang sudah menghina kau? Tunggulah, sesudah kakiku sembuh aku akan membalas sakit hatimu. Nona itu terus menangis. Selang beberapa lama, barulah ia berkata. Tidak ada orang yang menghinaku. Penderitaanku karena nasibku yang buruk, karena salahku sendiri. Aku memikiri orang yang tak dapat melupakannya. Bukie mangut duakan kepala. Orang laki dua bukan? Tanyanya pula. Dia jahat terhadapmu bukan? Benar. Jawabnya. Dia sangat tampan, tapi sombong luar biasa. Aku ingin dia mengikuti aku seumur hidup, tapi dia tak mau. Itu masih tidak apa. Selakanya, dia bukan saja mencaci tapi juga sudah menganiaya aku, sehingga darah berlumuran, kurang ajar sungguh dia. Teriak Bukie dengan gusar. Nona kau jangan perdulikan dia lagi. Air mati si Nona kembali mengucur tapi, aku tak dapat melupakannya, katanya. Dia pergi jauh dua untuk menyingkirkan diri dan aku sudah mencarinya ke sana kemari. Mendengar begitu, walaupun merasa bahwa Nona itu berada aneh, rasa kasihan Bukie jadi makin besar. Di dunia terdapat banyak sekali lelaki yang baik. Perlu apa kau memikiri manusia yang tak berferbudi itu? Sinona menghela nafas panjang, matanya mengawasi ke tempat jauh. Bukie tahu bahwa ia tak dapat menghilangkan bayangan lelaki itu dari alam pikirannya. Untuk mencoba lagi ia berkata pula, lelaki itu hanya memukulmu satu kali. Tapi penderitaanku sepuluh kali lebih hebat daripada kau. Apa? Kau ditipu wanita cantik? Tanya Nona itu. Dia bukan sengaja ingin menipu aku, jawabnya. Aku sendirilah yang salah. Melihat kecantikannya aku jadi seperti orang edan. Tentu saja aku bukan pasangannya dan aku pun tidak mengharapkan yang tidak dua belakangan ayahnya wanita itu telah menjalankan siasat busuk terhadap diriku sehingga aku sangat menderita. Seriaya berkata begitu, ia menggulung tangan bajunya dan sambil menunjuk tanda dua bekas luka, ia berkata pula. Lihatlah. Ini tanda bekas gigitan anjing duanya yang jahat. Paras muka Nona itu lantas berubah gusar. Apa kau maksudkan kau cute ya? Tanyanya. Bagaimana kau tahu? Bukie balas menanya dengan suara heran. Budak hina itu suka sekali memelihara anjing yang sering untuk mencelakakan manusia, jawabnya. Dalam jarak ratusan li di sekitar tempat ini, tak seorang pun yang tidak tahu. Bukie mengangguk benar, katanya. Lukaku sudah sembuh dan aku pun masih hidup, aku pun tak mau membenci dia lagi. Mereka saling memandang tanpa mengeluarkan sepatah kata. Selang beberapa saat Nona itu bertanya. Siapa namamu? Mengapa kau berada di sini? Mendengar pertanyaan itu Bukie segera ingat bahwa waktu berada di Tionggoan banyak sekali orang coba mengorek keterangan tentang ayah angkatnya dan karena urusan itu, ia telah mendapat banyak kesengsaraan. Selamat menikmati.